Nah kita sudah terhubung dengan pemilik kontrakan tersebut Pak Dudi Suhendar untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Apa yang diketahui oleh Pak Dudi mengenai keberadaan dari Pegi ataupun Cuka Perong ini? Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam. Baik. Pak Dudi, mungkin dijelaskan kepada kami bahwa siapa sebenarnya awalnya yang tinggal di tempat kos tersebut atau di kontrakan tersebut? Awalnya itu orang tuanya Mbak, bapaknya. Mulai nyentrak tahun 2012. 2012 hingga saat ini? Ya. Baik. Nah sebelumnya apakah Pegi atau Perong ini sempat datang, sering datang untuk bisa menengok bapaknya? Ya suka Mbak, suka berkunjung Mbak. Setiap tahun pasti ke sana sering berkunjung, sering datang? Kalau setiap tahun enggak. Yang Pak Dudi tahu sudah berapa kali Pegi ini menjenguk bapaknya atau datang ke tempat kontrakan bapaknya? Lupa lagi ya Mbak ya, kalau berapa kali, berapa kali enggak. Tapi artinya Pak Dudi sebelum, sebelum kemarin datang selama lima hari, dulu-dulunya sudah pernah ketemu dengan Pegi ini? Pernah, pernah. Tahun 2016 pernah ngontrak di sini. Tahun 2016 Pegi juga pernah ngontrak di sana? Ya, saya bekerja di daerah rencamannya. Dikontrakkan yang sama dengan bapaknya atau berbeda? Berbeda, bersebelahan. Bersebelahan dengan ayahnya. Tahun 2016, bapak ingat bulannya bulan apa? Nah, itu saya kurang ingatnya itu enggak tahu akhir-akhir kayaknya, akhir 2016. Akhir 2016. Berapa lama pada saat itu mengontrak, Pak, di tahun 2016? Lama, kurang lebih ada lima tahun. Ada lima tahun, artinya dari 2016 sampai 2021, Pak? Iya, iya. Baik. Pak, waktu mengontrak tahun 2016 sampai 2021 itu, siapa, Pak, nama yang diaku oleh Pegi ini? Apakah memang mengaku namanya Pegi atau ada nama lain yang disebutkan? Kalau di sini terkenalnya Robi, Bu. Namanya Robi? Namanya Robi. Baik. Pada saat itu ia datang kepada bapak, menyatakan ingin mengontrak, menyebut namanya Robi? Saya tahu, tahunnya dari bapaknya, Mbak. Oh, bapaknya? Dari bapaknya Pegi, namanya Robi. Bapaknya memperkenalkan sebagai Robi, bukan Pegi? Bukan. Baik. Pernahkannya nama Robi. Iya. Pak, pada saat itu bapaknya ini memperkenalkan kepada Pak Dudi, Robi ini sebagai anaknya, sebagai saudaranya, ponakannya, atau sebagai apa? Kalau dulu memperkenalkannya sebagai keponakannya. Bukan sebagai anak? Bukan. Baik. Ceritanya apa lagi Pak yang diceritakan? Selain mengaku bahwa ini ponakannya, namanya Robi, ada hal lain yang diinformasikan atau diceritakan oleh bapaknya kepada Pak Dudi? Nggak ada. Bapak tahu pada saat itu, 2016 sampai 2021, pekerjaan dari Robi ini apa? Buruh bangunan. Buruh bangunan. Ya, bekerja dengan bapaknya juga? Sama Pak, tempat kerjanya? Ya, sama bapaknya. Baik. Bapaknya kan tukangnya, dia sebagai ladennya. Baik. Nah Pak, ini kan 5 tahun Bapak bilang, 2016 sampai 2021. Apakah bapak tahu bahwa memang setiap malam, sepulang dari aktivitas atau bekerja, Robi ini pasti pulang ke kontrakannya ini? Ya pulang, berangkat pagi, pulang sore bareng sama dapaknya. Oh baik, berangkat pagi, pulang sore. Apakah bapaknya juga mengatakan bahwa ini adalah ponakannya yang tinggalnya ataupun berasal dari Cirebon? Apakah mengatakan itu Pak? Ya. Baik. Setelah 2021 kemudian pindah, keluar dari sana, apa alasan kepindahannya Pak? Terakhir bekerja di rumah saya, dia itu nge-pet ya. Dia pulang, alasannya mau apa? Saudaranya hajatan. Ada hajatan saudaranya. Baik. Pulang, kesini-kesini lagi kemarin. Baik. Kemarin-kemarin. Kemarin baru ketemu lagi. Baik. Pak, waktu tahun 2016 ini tinggal di sana, dikenalkan sebagai ponakan oleh bapaknya. Apakah bapak enggak minta KTP-nya? Enggak, Pak. Karena saya sudah percaya sama bapaknya. Baik. Bapak sudah percaya pada bapaknya sehingga tidak minta data-data, tidak minta KTP. Apakah kehadiran dari Robit juga tidak dilaporkan ke pihak RT, RW, atau sebagainya? Dilaporkan, Pak. Tapi atas nama Robit? Begitu? Atas nama Robit. Baik. Dari pihak RT juga tidak mau minta KTP-nya ya, Pak? Tidak. Baik. Setelah itu kemudian keluar dari sana, karena ada, apa, dengan alasan ada hajatan, setelah itu bapak baru bertemu lagi beberapa waktu lalu. Begitu? Iya. Oke. Baik. Pak, kapan bapak? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya, Pak ya. Tapi setelah jeda ya, Pak. Kita iklan dulu ya, Pak. Jangan kemana-mana, Pak ya. Pastikan masih bersama kami juga ya, Pak. Baik. Kami akan segera kembali, pemirsa. Kabar utama akan segera kembali setelah jeda. Anda masih menyaksikan kabar utama, pemirsa yang kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Dudik. Pemilik kos atau juga pemilik kontrakan, di mana Peggy dan juga ayahnya ini sempat tinggal untuk beberapa lama. Ya, Pak Dudik masih bersama kami ya, Pak. Kita sambung lagi ya, Pak. Pak Dudik, kemudian kapan akhirnya bapak tahu bahwa ternyata orang yang mengontrak di sana ini adalah bapaknya Peggy, bukan omnya Peggy? Kemarin, Pak, ada penggeledahan dari poda tanggal 22 malam. Baik, artinya bapak baru tahu ketika ada penggeledahan. Sebelumnya bapak tidak tahu, masih menganggap bahwa Peggy ini merupakan ponakan dari ayahnya itu tersebut? Ya, tidak tahu. Baik, dan bapak juga tidak melaporkan apa-apa ya, Pak, sebelumnya ke pihak kepolisian? Nggak ada laporan dari bapak? Tidak. Baik. Tidak. Baik. Nah, Pak, bisa cerita, Pak, pada saat itu penggeledahannya seperti apa? Artinya bapak yang tidak tahu apa-apa cukup kaget dengan kedatangan pihak kepolisiannya menggeledah? Ya, kaget. Ya, bisa cerita, Pak. Seperti apa pada saat itu polisi datang? Polisi datang terus minta izin untuk menggeledah kamar orang tuanya terus kamar Peggy. Pada saat penggeledahan, di mana, Pak, orang tua Peggy? Ada, ada di, oh, lagi kerja, ditelpon, suruh pulang, terus dia datang langsung melakukan penggeledahan. Setelah orang tuanya datang, langsung melakukan penggeledahan. Baik. Pada saat itu Peggy-nya sudah pergi berapa hari, Pak? Sudah meninggal berapa hari meninggalkan kontrakan? Kontrak di sini hari Minggu malam mulai tanggal 19 Mei. Terus katanya tertangkap itu hari Selasa, hari Selasa malam. Betul, betul. Berarti cuma dua hari di sini, baru dua hari. Baik. Dan tertangkapnya berarti bukan di kontrakan bapak ya? Bukan ya? Bukan, bukan. Baik. Nah, Pak, proses penggeledahan ini, apa yang diambil oleh pihak kepolisian dari kontrakan tersebut, Pak? Itu apa? Helm, terus pakaian Peggy, patu, terus alat-alat kosmetik, gitu aja. Baik. Bapaknya Peggy yang ada di sana juga mendapatkan pertanyaan, Pak, berarti, dari pihak kepolisian? Iya. Iya. Bapak tahu, ditanya apa saja bapaknya Peggy ini oleh pihak kepolisian yang menggeledah? Kalau saya nggak tahu, Pak. Nggak mengikuti. Baik. Apa yang disampaikan oleh bapaknya Peggy ini kepada bapak setelah penggeledahan selesai? Dia itu merasa nggak yakin bahwa anaknya itu sebagai pelaku pembunuhan, Pak. Karena pas lagi kejadian, dia itu ikut kerja di sini, di Bandung, sama bapaknya, di daerah rancamanya. Baik. Ya, Bapak juga tidak mendapatkan keterangan. Kenapa kok mengakunya bernama Robi, bukan bernama Peggy, tidak mendapatkan info soal itu, Bapak? Tidak. Baik. Pak Judit, terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami, Pak. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya. Baik. Pemirsa, kami akan kembali ke hadapan Anda setelah juda berikut ini. Taplah bersama kami.